Simfoni Pastoral yang merupakan simfoni ke-6 dari 9 simfoni Beethoven dikubah pada tahun 1808 ketika ia berusia 38 tahun. Simfoni ini merupakan suatu kontribusi unik dalam genre musik simfoni Beethoven karena di sini Beethoven mengintegrasikan genre musik programatik ke dalam karya simfoni yang ekspresif dan formal. Biasanya Beethoven itu tidak menuliskan judul programatik di dalam karya-karyanya. Namun Beethoven menuliskan judul pastoral ini sendiri di simfoni ini. Penekanan penting dari Beethoven yang perlu kita ingat adalah simfoni ini merupakan lukisan perasaan-perasaan yang ditumbuhkan dari alam pendesaan, jadi bukan lukisan dari pendesaan itu sendiri. Simfoni ini terdiri dari lima gerakan. Di gerakan pertamanya, kita bisa berimajinasi dan merasakan keceriaan dan kebahagiaan setiba di pedesaan Jerman pada awal abad ke-19. Jadi desanya itu hijau, indah, dan asri, disertai dengan semilir angin yang segar. Gerakan ini merupakan gerakan yang paling tenang dan hangat dibanding dengan gerakan pertama dari simfoni-simfoni Beethoven yang lain, maupun simfoni-simfoni lain komponis lain hingga zaman itu. Di gerakan kedua, kita bisa membayangkan perasaan di tepi sungai. Gerakan ini awalnya melukiskan perasaan yang tenang dan santai. Nantinya di perkembangannya juga terdapat gejolak-gejolak sungai yang lebih deras. Di sketsanya, Beethoven itu mendeskripsikan dengan gumaman anak sungai, semakin luas sungainya, semakin dalam suaranya. Di bagian akhir dari gerakan ini, kita bisa mendengar bagian kadensa pendek. Jadi ada dialog pendek antara alat musik tiup yang ditulis secara spesifik oleh Beethoven di manuskripnya. Burung bulbul dimainkan oleh flute, burung puyuh dimainkan oleh obo, dan burung kukuk oleh clarinet. Gerakan ketiga, empat, dan lima merupakan gerakan yang terhubung secara musikal. Beethoven tidak menuliskan akhiran tonika di akhir gerakan ketiga dan keempat. Akhiran tonika itu seperti tanda titik pada akhir kalimat. Di gerakan ketiga, yang merupakan sketsu alam Beethoven, kita bisa merasakan perasaan yang sangat penuh semangat, penuh energi. Jadi gerakan ini bagaikan cerminan dari berkumpulnya orang-orang pedesaan. Kemudian bagian ini diinterupsi oleh badai petir dari gerakan keempat, yang dideskripsikan oleh Beethoven sebagai halirintar dan badai. Jadi gerakan empat ini merupakan momen yang paling gelap dan paling gemuruh dari simfoni ini. Kita bisa melihat efek-efek ledakan alam yang dibubuhkan Beethoven melalui penambahan alat musik trombon, piccolo, dan timpani. Pada akhirnya, setelah badai meredah, awan menjadi lebih terang. Dan momen ini ditandai dengan permainan obo yang muncul dengan tenang. Kemudian dijawab oleh flute sebelum kita ke gerakan kelima. Nah, gerakan kelimanya sendiri yang merupakan lagu gembala dibuka oleh clarinet dan horn. Di gerakan ini, kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan dari alam pedesaan sekali lagi. Selain itu, kita juga bisa menikmati bagaimana Beethoven menuangkan rasa kecintaannya akan alam pedesaan ini. Kita juga bisa menikmati ucapan rasa syukur dan rasa berlimpah yang dilukiskan Beethoven. Dan di dalam manuskripnya, dia menulis tentang gerakan ini. Gratias agimus tibi. Artinya, kami berterima kasih. Bersambung... Terima kasih. 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 Terima kasih.